... Usai penayangan episode pertama pada tanggal 7 November tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Sinetron terbaru Garapan Cinemart dan SJ Studios yang berjudul Tajwit Cinta berhasil menyita perhatian publik hingga trending di Twitter. Bahkan di hari penyangannya, Sinetron yang dibintangi aktor tampan Haris Priza dan aktris cantik Jud Siva ini menduduki peringkat 5 besar tayangan populer Indonesia. Selain kualitas akting para pemain yang tidak bisa diragukan lagi, di episode perdana Tajwit Cinta berhasil membuat para penonton baper dan tidak sedikit menitikkan air mata melihat performa alur cerita yang disuguhkan oleh Sinetron ini. Di sisi lain, Sinetron Tajwit Cinta benar-benar dikemas dengan baik mulai dari pengambilan scene by scene, hingga visual efek yang ditampilkan sangat menyegarkan mata para penonton. Dari cuplikan yang beredar di media sosial, tampak adegan dramatis di mana Dafri, Haris Priza, dan Siva, Chud Siva, dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan di tengah kegentingan yang terjadi. Di mana Siva harus merelakan Ilham dan Dafri harus melepaskan Alina. Sementara itu, untuk sinopsisnya sendiri, orang tua Dafri sengaja menguliahkan Dafri ke Turki hanya untuk hubungannya dengan Alina berakhir. Untuk Dafri sendiri berniat setelah pulang dari Turki akan menikahi Alina karena memang itu adalah tujuannya. Namun, apa yang menjadi tujuan Dafri tidak akan pernah terwujud setelah pertemuan singkat dengan Siva yang baru saja kehilangan Ilham. Seperti yang sudah disinggung di awal, jika Sinetron Tajwit Cinta menjadi trending topic setelah penayangan perdananya. Beginilah reaksi para netizen yang kelewat baper dengan akting Haris Priza dan Chud Siva. Ini sinet keren banget ya Allah, dibikin mewek nontonnya wajah sedih. Chud Siva dan Haris Priza keren aktingnya, komentar etnik siai dalam unggahan twitternya. Masya Allah, Sinetron religi dan romantik terbaik buat versi aku yang ditayangin di stasiun TV. Kemisteri dapat banget, mulai dari genre, pengambilan gambar, sampai proses editing dapat banget, pelajaran yang diambil juga ada. Komentar Clarissa Anelin di kanal Youtubenya SCTV. Nonton film Tanda Pagar Tajwit Cinta Ips 2 jadi takut pacaran lama-lama cuma tagar jagain jodoh orang kayak Haris Priza. Komentar at Krabi Brown Sugar dalam twitternya. Haris Priza benar-benar membuktikan keseriusannya terhadap sang kekasih, Chud Siva. Di momen ulang tahun Chud Siva, ia menghujani anak Chud Siva itu dengan berbagai hadiah, termasuk sebuah cincin mewah yang melambangkan cintanya. Tidak hanya itu, Haris Priza rupanya telah menyiapkan sebuah lagu spesial yang ia persembahkan untuk Chud Siva, berjudul, Trust Me. Lagu tersebut sengaja ia menyiapkan.